Intro Di angin lalu ku sampaikan keduan Wajahmu ku terbayang Sama janjimu ku bawa dalam mimpi Ku bawa dalam mimpi Masuk rasa sepi ku duduk seorang diri Terbayang waduh di awangan Hidupku di perhentawan penuh dan percobaan Namun kau tetap jadi pujaan Walau ku coba untuk melupakan Namun ku tak terdaya Kini ku selalu terkenalkan dirimu Usai-usai lalu ku Alangkah hancur hatiku Bila pulang dari dan tak terlihat Kau bersama teman baru Tidak tahu nama terpisah Bila anak kau berubah Janjimu hanya tinggal kenangan Hati ku menangis dengan sibuk pertanyaan Mengapa oh mengapa Dari jauh ku lihat kau berlari pergi Membahagialah di samping Mengapa oh mengapa Dari jalan baru Kau berubah Kau berubah Terima kasih Kasih berubah Kasih berubah Di sampingnya Berbahagialah Di sampingnya Kasihku berubah Kita bertemu di hari yang permain Silakan Datang tak bermenang Terima kasih Tadi kita pun terimbau nostalgia Adakah waktu itu saya melalui Apa-apa kisah cinta tentang Kasih berubah Kasih tak berubah Alhamdulillah Lagu ini dirakam tahun 2000 Ya About 1999 Dan 2000 2000 Assalamualaikum Kepada semua penonton Malaysia hari ini Selamat pagi Terima kasih kerana Sudi bersama dengan kami Saya, Daya Bakar Dan juga Fatri Ayah Dan kita Didendangkan dengan lagu yang Mengimbau kenangan lama Bersama dengan Perhat Terima kasih juga Sudi datang Pagi ini Dan suara itu langsung tak berubah ya Abang Tapi pagi ini Minum kopi saja Ada sikit Garau tapi ok 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 Sekiranya lagi masa itu Kita masih di alam pengajian Masa peringkat itu Saya ingat kan Saya Perhatikan Perhat dengan Glenn Masa itu Ya Banyak Kalau saya pergi tol kan Kalau Waktu lagu Januari Masa betul-betul Gah itu Saya rasa Kalau wanita akan cakap Glenn Lagu Januari yang bagus Baiklah terima kasih Ok Sekarang ini Perhat di fasa yang macam mana Hanya ambil show tertentu saja Ya Ini fasa menjadi Grab premium untuk anak-anak saya Di pagi Dan juga Fasa itu Masih lagi buat banyak perundangan Secara private Ok Dan ada perancangan Insya Allah akan terjadi Tahun depan Kita akan buat satu Konsep Film Ataupun series Tentang muzik Dengan muzik baru Dan muzik yang lama Akan diperbarui insya Allah Wow Daripada segi lagu pula Kalau kita macam Perhat kan macam Lagu macam RMB Dan sebagainya Adakah jiwa masih begitu Ataupun rasa macam Nak cuba sesuatu yang lain Memang dari segi Kalau dari Segi hati saya Kalau tengok album saya Kalau Belikan album Satu, dua, tiga, empat Memang satu lagu Walaupun kebanyakan jenisnya RnB Tapi konsep ataupun Arrangement dia Kita cuba Membuat satu variasi Baik Tentang muzik Sebab mungkin ada yang Sebab mungkin ada yang Kita pun dalam Rislasa ini Bisa kita akan mengkongsikan Nostal Giazini Bersama hatis yang Pernah popular Ataupun masih lagi relevan Untuk berkongsi isti hati mereka Jadi macam mana Farhad dah lalui Zaman Zaman itu kan orang Undi guna SMS Sekarang sosial Macam mana melihat Fasa begitu Betul Fasa berubah Ya Saya Daripada CD kan I think Saya CD Masuk ke streaming Jadi untuk saya Kita tidak boleh Lawankan Arus Perubahan Jadi I mean You pun tak boleh ikut terus Macam saya tak boleh buat TikTok selalu sangat Tapi You know Kita mesti Cuba gunakan platform Yang ada sekarang Sebab inilah cara terbaru Dan Yang terkini Yang boleh Connect dengan You punya fans Ataupun orang yang Mungkin tak tahu Lagu saya Ataupun saya sebagai Artis Jadi kita mesti Embrace-kan ataupun Gunakan Teknologi barang Betul Jadi sebenarnya Kalau diikutkan Macam zaman sekarang kan Lebih meluas Kiranya Bukan sahaja di Malaysia Singapura-bura Tapi satu dunia boleh tengok Melalui TikTok kan Nanti penguasaan sekarang Ada banyak diberikan kepada artis Ya betul Macam dulu kita kena cari Label Kalau tak ada label susah Sekarang You boleh buat lagu Daripada you punya Kamar Terus Buat konsert sendiri malam-malam Tak apa kan Ya Okey ada sikit Kompilasi ni Bagaimana peminat menghargai Bakat Ferhat tadi Abang tahu tak Abang tahu tak Penyanyi nama Ferhat? Tak Abang kenal tak Penyanyi Ferhat? Kenal Penyanyi lagu sikit tak? Okey Sikit je ya Tak 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 Kerana cinta Kerana cinta diriku merana Kerana cinta diriku merana Tak Tak Kenal maka tak cinta Ya Tapi budak-budak baru Kan Mungkin kenal lagu Tapi Jadi Ambil pernikatan macam mana? Betul-betul nak tawal pembinat baru ke? Ataupun memang Biar ikut flow saja I think Muzik Kalau insya Allah Kalau kita nak tawan ialah Of course Itu ada Membuat pembaruan daripada Katalog yang lama Tapi Lagu baru pun Akan dapatkan Connect dengan New punya fans Insya Allah Okey Kita ada pemanggil Ya dari Kuala Kangsa Namanya Amirul Kita nak tengok juga Amirul ni nak nyanyi lagu pernah ke? Ataupun nak tanya apa sebenarnya dekat Perhat Amirul Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ah Amirul Suara muda umur berapa ni Amirul? Apa-apa baik Alhamdulillah Umur berapa? Saya nak tanya Bila ni Ni Ferhat nak buat konsert Oh Konsert Konsert, okey Assalamualaikum Amirul Ya memang Niat ada nak buat konsert Tapi kita akan Mengikut Tengok apa yang ada di sana Kita ada sponsor Ataupun Mesti ada satu platform Untuk kita menyuka konsert Tapi Kalau rindu sangat Saya ada Boleh saya promote Satu persembahan yang akan di Adakan di Tujuh Lapan dan Sembilan Hari Bulan Disember ni Di Bobo KL Jadi Amirul dah boleh Hubung dalam kalender lah Yes Tujuh lepas Instagram Facebook I am Ferhat Taukan date-date Tujuh, lapan, sembilan Bulan Disember Di Bobo KL Live Satu hari berapa lagu? Satu hari 2 set dalam 20 20 lagu Okay Lagu-lagu saya Lagu-lagu cover Masih ada Amirul kan? Amirul 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 masih di Italian tak tu? Ya Okay Tadi saya tanya awak umur berapa? Umur saya 28 Nampas Oh, saya kan nampas Oh, saya kan nampas Saya ni Okay you Slow learner Tapi saya minat dengan Menyanyi Baik Boleh tak nak dengar sikit suara Amirul? Tidak Orang tak nampak Tau nama Amirul je Banyak Amirul di sini Boleh ya? Satu, dua, tiga Apa? Malukah Amirul malulah Tak apa, nanti apa-apa Boleh tulis di Facebook ya Amirul? Ya, Amirul boleh komen di Facebook Terima kasih Amirul Terima kasih Amirul Okay, sama-sama Okay Okay Sebab Fahad Orang terbayangkan Urban Yang melakui zaman Bila tak Fahad Dia unang beraksi Macam di Kampung-kampung ke Di Pada Maman ke Felda ke Felda Pernah Di Tawau Sabah Dan juga pernah buat Persembahan Private Dengan Apa itu Crowd Bukan Crowd saya Ya, okay Mungkin Crowd macam Abang Awi punya Crowd Okay, okay Tapi kita masih boleh Connect juga Sebab ada juga Yang rasa jiwang juga Okay Kalau Fahad Kalau ikutkan Dalam industri ini kan Biasanya dah Perbagai jenis persembahan Yang telah dibuat Dan saya pasti Setiap artis Ada wishlist Ataupun impian Yang mereka rasa macam Nak, nak lakukan Apa mungkin Ada salah satu impian Ataupun wishlist Impian untuk saya Memang Memang Satu nak buat satu konsert Tapi lagi satu ialah buat di Istana Budaya Kalau ada Okay Istana Budaya Okay Bolehlah Pernah tak Jarang nampak Fred berduet dengan Artis Wonita Ya Oh yang paling Dulu pernah On stage dengan Fauzal Atif Okay Tapi secara official Dalam recording Pernah dengan artis Dari Filipina Tapi Dari sini Mungkin Tidak ada peluang Tapi kalau untuk saya Saya Would love to do dengan Dayanur Faizah Baik So kita dapat tahu Dua dah hari ini Nak konsert di Istana Budaya Nak duet dengan Dayanur Faizah Baik surah Jadi kau dalam DTV sekarang ni Kita tengok ya Ada skrin Umur berapa tahun Waktu ni Perhat? Ini di Rangkangan 18 dah ada lah Ini dah masuk 30 lebih Oh ya Wow Itulah Bila teknologi lama sekarang ni Bila masuk studio Bila kali tadi masuk studio? Oh Teknologi sekarang Senang untuk artis Sebab You boleh Kalau Satu note tu Tak kena Macam nyanyi You can chop Dan nyanyikan lagu tu Masukkan That Perkataannya Dan masukkan Then you can cut and chop On the computer Macam dulu Tak lah Dulu Pernah saya buat Dari studio yang Famous at that time Synchro sound Kita pakai reel lagi Ok Jadi kita kena buat One take Kalau take tu sedap Kena buat 2, 3, 4 Jadi susah Jadi dari segi teknik I think Mesti Mampak Mesti bagus lah Kalau tekniknya Kalau sekarang You boleh Cheat sikit lah Tarik sini sikit lah Sana sikit Ok kalau diikutkan Macam Perbezaan dulu Dengan sekarang kan Peminat Peminat yang waktu dulu Ada tak yang mengikuti Sampai sekarang Dari orang pun Daripada saya dah berubah kasih Dan bercinta Sampai dah ada anak sekarang Ada tak mungkin Ada masa lagi dah Kalau dalam Facebook Ataupun Instagram Bila saya post something Dia akan memberikan Satu message And all that Artis yang Peminat yang dah 30 tahun lebih And all that So for me I think It's nice Saya selalu percaya Yang muzik adalah Satu yang saya Mau share dengan Peminat Sebab sebagai manusia Saya akan kahwin Saya ada anak-anak Saya akan jadi lebih Meningkat usia Jadi muzik adalah Satu yang akan Bersama mereka Insya Allah Sampai Anak-anak yang ikut jalankah Baru dah tanya juga Anak saya ada dua Anak lelaki Idris yang pertama Idris dah 17 tahun Yang kedua Khaled Khaled 10 tahun Dua-dua boleh nyanyi Dua-dua suka nyanyi Tapi Idris suka Bola sepak Khaled Very excited about singing Tapi izinkah taklah mereka nak Of course Tapi for me Muzik Tapi Ada live juga Jangan nak fokus There's still Education Pelajaran Kalau ada muzik Kalau ada rezeki Insya Allah Selalunya Kan ibu bapa ni Ada pilihan masing-masing Kadang-kadang Jangan ikut Macam baba Tapi macam perhat Menyokonglah Sebab muzik Adalah satu yang saya Sebelum saya jumpa Dengan isteri saya Saya memang Dalam bidang muzik Dan muzik Memeru saya kepada Isteri saya Alisa jadi untuk saya Muzik adalah satu Positif Apa salahnya Terima kasih Puan Tidi Nak tanya soalan apa Sekarang ke salam Nak tanya soalan apa Dekat perhat Silakan Itulah Rasa happy After so long kan Tak nampak perhatian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siap Tini Apa yang uniknya tentang Ferhat ini Dia waktu itu Waktu kita kekurangan Penyanyi-penyanyi Daripada Asia Daripada Malaysia Daripada Singapura Dia menyanyikan lagu Inggeris itu Dia membantu Dalam proses pembelajaran Terima kasih Terima kasih Lagu-lagu dia Kita belajar Perspektif Berbeza Bukan minat saya muzik Untuk bahasa juga Okey Betul Tidak ada apa-apa soalan lain lagi ke? Atau percerahan nanti Tak ada dah? Semoga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Insya Allah Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau bukan lagu sendiri kan Lagu Apa yang sering orang minta Untuk anda nyanyikan? Oh saya suka Isi saya pun cakap Kalau saya suka dengan lagu Saya suka dengan lagu Yang lain daripada Yang saya selalu nyanyikan Seperti John Mayer Okay Frank Sinatra Okay I always Pasal saya pun tulis banyak lagu Jadi I like to listen Macam mana lagu yang Lain daripada Daripada my category Menjadikan dia popular Jadi Untuk satu pelajar anak saya lah Oh Maksudnya ada lagu tu Kiranya dengan cara tersendiri Fahad nyanyi Yes betul Okay kalau macam sekarang kita tengok kan Mungkin Fahad ada penyanyi yang Menjadi Kiranya You eye on them ke Macam rasa macam Okay Fahad suka Cara janyian dan sebagainya Untuk saya sebab muzik sekarang Macam TikTok kan 30 saat Ya Belum berubah Tapi Artis seperti macam Ed Sheeran Memberikan satu Konsep yang Agak Ketua orang tu Tidak akan berubah Based on melody I percaya Artis Must focus on melody Jangan Jangan Just go for viral or concept Instead of Melody Baru akan Dianyikan selepas 20 tahun Lagi lepas tu Insya Allah Fahad sang lagu One in million One in million One in million Ya Tak ada Okay Sekarang ni tadi Katanya macam orang macam Eh Fahad macam Glenn lah Macam Januari Sebenarnya kita ada permintaan Daripada peminat Oh ya okay Facebook macam boleh tak minta Fahad nyanyi lagu Januari Kalau tu ke lagu Januari lah Okay jom Okay Kasihku sampai di sini Kisah kita Jangan tangisi keadaannya Bukan pernah kita berbeda Okay Rasa macam nak terus membawa diri ke Tapi ada satu pengalaman dengan Glenn Okay Kita berjumpa di Anugrah Planet Music Kita ada buat rancangan Untuk buat satu duet bersama Dan lagu yang kita nak Konsep lagu tu ialah Dia cakap beda Saya cakap beza Saya cakap bangun Dia cakap bangkit So that was a konsep Tapi kita tidak dapat Kolaborasi sebab dia busy Dan saya pun tidak dapat Jumpa tu So itu satu yang Tapi untuk malam showcase ni Saya akan buat satu tribute Untuk Glenn Oh okay Dan untuk lagu ni Jadi tersuai kita nak minta Fahad mungkin boleh promosikan sekali lagi kepada semua untuk datang Okay Itu gambar saya sebelum saya Inilah showcase saya It's called Solar Life My Life in Music Iaitu Saya akan showcase macam mana Kali pertama saya buat saya punya audition Iaitu dengan lagu Puppy Love Daripada Paul Daripada Donny Osman Sampai ke sekarang Jadi dia akan diadakan di Bobo KL 7, 8, 9 Hari bulan Desember ini Di Bobo KL Showcase Check out on Instagram Iam Ferhat Facebook Thread Everything Okay Saya harap semua peminat Yang merindui Ferhat Berpuas hati Ferhat menyanyi untuk kita Bukan satu lagu Banyak lagu tadi Banyak lagu Banyak lagu Banyak lagu Mini concert Tak apa Cuma tak ada lagu-lagu 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 Bila kita buat Konsep macam ni Dia lebih intimate kan Lebih dekat Orang yang betul-betul minat dia Betul Terima kasih Terima kasih Ferhat Sudi Datang ke Malaysia hari ni Selamat maju jaya Insya Allah Tengoklah mana Tosai Gang Fetir Tiba-tiba muncul di showcase tu nanti Mungkin di showcase pun di istana budaya Oh betul Setuju Okay Jadi selepas ini Berbincang isu yang serius Tentang penyakit TB Mungkin ada mitos Ada fakta Kita akan kongsikan dalam Dengan pakar perubatan Lepas ini di MSI Ya jadi jangkau mana Terus bersama dengan kami Penyakit batuk kering Atau tuberculosis Bukanlah penyakit baru Dalam kalangan masyarakat Lebih dikenali sebagai TB Penyakit berjangkit Yang merebak daripada udara ini Boleh membawa maut Sekiranya pesakit Tidak mendapatkan Rawatan awal Menurut Prof. Madaya Dr. Nur Amani Elayas Natasha Ahmad Tajuddin Di Jabatan Perubatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Malaya Sebanyak 1.5 juta orang direkodkan mati Akibat jangkitan TB Di seluruh dunia Pada tahun 2020 Berbeza dengan COVID-19 Gejala penyakit TB Ialah batuk berpanjangan Melebihi 2 minggu Selain demam Berpeluh pada waktu malam Kurang selera makan Susut berat badan Dan batuk berdarah Antara individu Yang berisiko tinggi Terkena jangkitan TB Ialah orang tua Pesakit kencing manis Penghidap HIV Serta mereka Yang menjalani terapi steroid kronik Baru-baru ini Tular di media sosial Mengenai laporan Penularan wabak TB Di sekitar kawasan ceras Sehingga mengundang panik Dalam kalangan orang ramai Menyangka dawaan tersebut Kementerian Kesihatan Malaysia Menyatakan Penyakit TB sentiasa Wujud dalam negara Namun masih berada Dalam keadaan yang terkawal Bahagian KA Ataupun Public Health Tengah melihat Tentang isu ini Dan kita Tak nak Maksudnya Perkara yang tidak benar Itu disebar-sebarkan Sebab kita tak nak Supaya Nanti Public jadi panik Sebab TB itu memang ada Cuma dia ada dalam kawalan Meskipun boleh dicegah Dengan suntikan vaksin Individu yang mengalami Simptom penyakit TB Perlu segera Mendapatkan rawatan Bagi mengelak Daripada sebarang komplikasi Yang lebih teruk Itu dia sedikit Perkongsian Ataupun video Iaitu tentang Topik kita hari ini Sekarang ini Iaitu tentang Penyakit TB Jadi Mungkin anda Pernah mengenali Seseorang Yang Apa Penyakit TB Jadi hari ini Kita betul-betul nak rungkaikan Dan lebih Memahami Kerana kita tahu Ramai juga yang risau Tengok orang batuk-batuk Eh mungkinkah TB Ya factory Kita nak bersama dengan Dr. Siti Hafsah Rul Halin Pakar Perubatan Kesian Awam Sektor Kawalan TB Ataupun KUSTA Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Sebab bila kita terbaca Sebelum ini macam Bila ditularkan Kadang betul kita tidak Tak pastikan Tapi menjawabkan ramai Yang panik Dan kita mahukan fakta Yang tepat Jadi mungkin sebagai Mungkin dapat Dr. berikan sikit Gambaran macam mana Sebab tiba-tiba kata Okay dah Wabak ni Tapi tadi Menteri pun dah Menafikan Tapi yang sebenarnya Mungkin daripada Kenesihatan Okay Seperti yang semua sedia maklum Sebelum ni Yang ditunjukkan tadi Memang ada tular lah Di media sosial Dia memaparkan Bilangan kes Dan mengatakan Ada wabak sedang berlaku Dan menimbulkan panik Kalangan orang awam Jadi sebenarnya Untuk makluman Definisi wabak ni sebenarnya Adalah Bilangan kes Yang melebihi jangkaan Di luar jangkaan Di satu kawasan Dan dia Hanya boleh ditutupkan Dengan penyiasatan Oleh anggota kesihatan Yang berkenaan Dia perlu menjalankan Siasatan Dan verifikasi Bagi bilangan kes Yang tiba-tiba Melangkaui Lebih jangkaan ni Sama ada setiap satu kes tu Mempunyai hubung kait Secara epit link Kita panggil istilah dia lah Jadi epit link ni Merujuk kepada Kita boleh dapat Maklumat ni Melalui temubual Dari segi Sejarah pergerakan Dari segi Timeline Dari segi mapping Dan juga ada ujian makmal Untuk mengesahkan Sama ada epit link Jadi wabak Benar berlaku Dia memerlukan banyak Siasatan dan verifikasi Dan dia bukanlah Ditentukan semata-mata Oleh bilangan kes sahaja Macam yang ditularkan tu Hanya bilangan kes kan Tapi sebenarnya Dia memerlukan banyak Verifikasi lain Dan sama ada wabak tu Berlaku atau tidak Dari segi kesihatan Tindakan kawalan Tetap diambil Maksudnya Bila berlaku penyakit TB tu Memang kita terus Ada SOP standard Mesti dibuat siasatan Mesti kontak rapat Perlu disiasat Dan dirujuk Dan sebagainya lah Baik Ok kalau kita lihat tadi Ada dalam video perkongsian Ada berkongsi tentang Apakah penyakit TB Tapi mungkin doktor Lebih arif untuk Berkongsi dengan kami Apa yang dimasukkan Dengan penyakit TB Sebenarnya penyakit TB ni Ialah sejenis jangkitan kuman lah Dia Mycobacterium tuberculosis Nama dia Dia memang dah lama Wujud di dunia Pertama kali dikesan Katanya di dalam mumia Zaman 1800 dulu Jadi kuman ni Dia tersebar Melalui udara Dan dia amat mudah Menjangkiti tubuh manusia lah Organ badan ni Dia paling suka Jangkiti lah paru-paru So daripada Kebanyakan kes Jangkitan TB ni 85% Dia menjangkiti paru-paru Dan ada 15% lagi Dia boleh menjangkiti organ lain lah Contohnya Selapur otak Tulang Usus Kebanyakan macam mana doktor Sekarang serah penyakit kita Perlukan vaksin kan Betul Konteks TB ni macam mana Untuk konteks TB ni Kita ada perkenalkan vaksin BCG Kalau kita tengok parut Ada parut Pada tahun 1960-an Vaksin BCG ni Ialah kuman TB Yang telah dilemahkan Kita suntik kepada semua bayi Yang baru lahir di Malaysia Sama ada lahir di hospital swasta Atau kerajaan Dua-dua akan layak dapat Kemudian Vaksin ni Dia adalah kuman TB Yang dilemahkan Supaya Sistem pertahanan badan Dapat dibentuk lah Bila mendapat jangkitan yang sebenar Dia boleh Melindungi daripada Mendapat jangkitan yang teruk Baik Jadi bukanlah sepenuhnya 100% takkan dapat TB Tapi dia melindungi Daripada komplikasi Dan jangkitan yang lebih teruk Lebih kurang Mengurangkan jugalah Bagaimana pula Dengan Apa Kehadiran penata asing Contohnya yang Akhirnya tidak mengambil Kita tak pasti sejarah mereka Sejarah mereka Terima vaksinasi ke Bagaimana Kan kena tengok macam Bimbang juga Sebab mereka ni Minta maafnya Kadang ada yang batuk Kemudian meludah Jadi bagaimana kebimbangan Betul Sebenarnya penyakit TB ni Memang dah lama Berada di Malaysia Tapi Ada concern Sering dibangkitkan Bahawa Kebanjiran warga asing ni Menyebabkan penyakit TB Jadi untuk makluman Berdasarkan pelaporan Kes yang kita terima Dalam 25,000 kes setahun 85% kes jangkitan Adalah berlaku Di kalangan rakyat tempatan 15% sahaja Di kalangan warga asing Dan juga Polisi kerajaan Bagi mereka yang Ingin bekerja di Malaysia Mereka perlu Melalui proses Saringan kesihatan Satu di negara asal masing-masing Satu lagi Sebab tiba di Malaysia Diuruskan oleh syarikat Konsesi 4MEMA Bukan sahaja TB yang disaring Tapi penyakit-penyakit lain Yang berjangkit Jika mereka gagal Saringan Sebenarnya mereka Tak dapat permit Dan perlu dihantar pulang Saya juga nak tahu Macam mana Gejala Kadang mungkin sama Dengan penyakit yang lain Tapi nak Mengesahkan TB Macam mana? Satu ciri Unik yang Simptom TB ni Batuk berpanjangan Selalunya Melebihi 2 minggu Kemudian Dia ada juga Susut berat badan Hilang selera makan Dan Apa Simptom lain Berkaitan dengan paru-parulah Sakit dada Suka bernafas Dan sebagainya Tapi biasanya Keyword dia Ialah Dia satu penyakit yang kronik Dia melebihi 2 minggu Dan kita akan Kita galakkan Soalnya Dah terlambatkan Batuk biasa ni Kalau melepasi fasa tertentu Misalkan dah lebih 2 minggu Apa yang akan berlaku? Mungkin batuk darah ke Ataupun macam mana lagi Sebenarnya jangkitan TB ni Dia bergantung kepada Sistem pertahanan badan Jadi Setiap seorang tu Mungkin dimanifestasikan Berbeza-beza Ada orang Kalau dia faktor risiko Lebih tinggi Contohnya dia waga emas Kecik manis Merokok Dia punya gejala mungkin Lebih teruk Lepas 2 minggu Mungkin bertambah buruk Ada orang Sistem pertahanan dia Agak bagus Mungkin dia punya gejala tu Lambat sikit nak timbul Dan gejala dia agak ringan Jadi Dia berbeza dari satu individu Ke individu yang lain Sebab saya pasti Ramai juga yang lagi-lagi Selepas Covid-19 kan Jadi semua ingat Macam kalau Batuk Dan sebagainya Lesu tu mungkin Apa Kiranya badan Tak cukup imun ke Contohnya kan Dan kita nak tahu juga Sejauh mana penyakit TB ni Boleh berjangkit Penyakit TB ni Dia sama dengan Covid Dari segi kaedah jangkitan Iaitu melalui udara Tapi Dia ada banyak faktor lain Yang mempengaruhi Sebab Kuman TB ni sendiri Dia berbeza lah Daripada Covid Covid ni Tempoh eraman dia lebih pendek Maksudnya Dari tempoh perdedahan Terus dapat sintem Kuman TB ni Macam saya cakap tadi Dia lebih perlahan bertindak Dia membiak perlahan Dia nak mati pun susah Jadi Apabila berlaku perdedahan Mungkin makan masa Sehingga bertahun Sebelum timbulnya gejala Jadi kuman TB ni Melalui udara Dia juga dipengaruhi oleh faktor Oleh orang yang dijangkiti tu sendiri Sama ada dia lemah Immun sistem Luarga emas Golongan berisiko Orang yang menjangkiti tu sendiri Sama ada dia dalam Stage mana Jangkitan dia Adakah tengah kuman dia Paling banyak ke Ataupun dia telah pun Mendapatkan rawatan Jadi dia tidak menjangkiti orang lain Dan juga dia ada faktor tambahan Faktor persekitaran lah Kuman TB ni Dia lagi mudah merebak Dalam keadaan tu tutup Ventilasi yang tidak baik Gelap Dan kotor Itu salah satu faktor tambahan Jadi sekarang ni Apa bentuk Rawatan yang ada Rawatan TB ni Dia sejenis kuman Yang ada antibiotik Ubat khas lah Seperti saya nyatakan tadi Dia lambat sikit nak mati Dia lambat membiak Lambat mati Jadi tempoh rawatan dia lama Dia perlu makan Empat jenis ubat khas TB ni Setiap hari Selama 6 bulan 6 bulan Dan selalunya Dalam kes 6 bulan tu Adakah Akan baik dalam masa 6 bulan Selalunya Bila kuman tu Dah berkurang kepada Satu jumlah Dia tidak lagi menunjukkan gejala Tapi kita amat Memhentikan Tempoh rawatan tu Mesti dilengkapkan Kalau tak lengkap Pesakit sendiri stop Dia dah rasa tak batuk kan Dia berhenti makan Sebenarnya kuman tu Boleh bertukar menjadi kebal Oh Ubat tu dah tak lagi berkesan Kita terpaksa tukar ubat lain Dan tempoh rawatan yang lebih lama Sebab tu kita amat menekankan Mesti lengkap tempoh rawatan Yang diberikan tu Maksudnya Kebergatungan kepada ubat tu Memang Maksudnya Tidak boleh Sambil lewa lah Macam makan sekejap Tak makan Kena makan sepenuhnya Dan dia akan sembuh sepenuhnya Kalau betul-betul Patuh pada rawatan Ikut tempoh dia Memang sembuh 100% Tak perlu makan langsung dah Saya memang Kalau ia melibatkan Kanak-kanak Kalau kes kanak-kanak Pula macam mana Memang kanak-kanak Kita kata Antara golongan yang berisiko Sebab sistem pertahanan dia Baru sedang dibentuk Developing kan Jadi itu satu cara Kita untuk elakkan dia Ialah dengan Pemberian vaksin BCG tu lah BCG tu Terutamanya melindungi Gulongan kanak-kanak Berbanding dengan zaman dahulu Sebelum adanya BCG Kalau kanak-kanak dapat jangkitan Dia komplikasi teruk Dan boleh menyebabkan kematian Sekarang ni Jangkitan dia lebih ringan lah Bagaimana pun dengan Ibu hamil Yalah mewakili kan Macam adakah Akan terkesan pada Anak dalam kandungan Atau sebagainya Sama juga Ibu hamil Dia mempunyai Sistem pertahanan dia pun Agak lemah Banding dengan orang biasa Dan juga Dia berisiko tinggi lah Jadi kita Sama juga Pelindungan yang kita katakan Daripada BCG tu Dia bila dah disuntik Dari lahir Dia boleh memberi Pelindungan sehingga dewasa Kemudian Langkah-langkah perjagaan Yang kita amalkan lah Untuk melindungi Jadi sekali Sokmu hidup ke sebenarnya BCG Perlu upgrade Tak perlu Dia sekali Dia melindungi Kemudian Sistem pertahanan Dari segi pengamalan Gaya hidup sehat lah Pemakanan seimbang Eksersis Tidak merokok Semua tu Boleh membentuk Pertahanan badan kita Yang secara semula jadilah Untuk melindungi Daripada jangkitan Itu dia Itu lah Bagi individu yang Rasa dirinya Walaupun dia dalam Tempoh untuk penyembuhan tu kan Adakah dia perlu mematuhi Maksudnya dia kena pakai Pelindungan tu muka Sebab dia dalam tempoh 6 bulan tu panjang Jadi macam mana Dari segi dia Tidak memberi impak Selalunya daripada Awal rawatan tu Dua minggu pertama tu Yang dia paling Infectious lah Kita kata Kemudian Selepas dua minggu Kebanyakan kuman Dah berkurang pada tahap Yang tidak menjangkiti orang lain Tapi semua ni Tertakluk kepada ujian Yang akan dilakukan oleh Doktor yang merawat lah Dia bukannya Macam perlukan pengasingan Tidak Dia once mula rawatan Mungkin dua minggu pertama tu Perlu pakai mask Dia asingkan Dan seterusnya Bila kita buat ujian Kita tengok Kadang kuman tu dah berkurang Dia boleh kembali bekerja lah Bergantung pada individu tu Punya tahap kesihatan Maksudnya Tapi bukan enam bulan tu Maksudnya bukan Enam bulan tu Kena asing Tak boleh duduk dengan keluarga Bukan Dan bagaimana pun Dengan jagitan Kepada paru-paru Mungkin impact Sebab tadi saya tengok video Covid kan ada yang Macam terperparut lah Bukan kan Dari segi masanya mudah lah Kalau dalam TV ni Macam mana Covid ni dia penyakit baru Jadi masih banyak kajian Kita tak tahu lagi Dia punya impak lah TV ni kita kata Kalau terima rawatan Dia boleh pulih Sepenuhnya 100% Tapi bergantung pada tahap individu tu Masing-masing Mungkin ada yang mengalami Kesan lah Mungkin dalam Kita punya isteri tu Dia punya Kecatatan tu Agak kekal lah Tapi dari segi Symptom Sepatutnya dia Boleh pulih 100% Selepas konflik rawatan Highly treatable Jadi Sebab dia Bila kita baca Mata-mata tadi Bila sosial Ramai yang panik Sedangkan dia ada Pengurusannya tu Kesedaran macam tu tu Sebagai kampen yang dibuat Mungkin ke seagresif Pada penyakit yang lain Penyakit TV ni Sebab dah lama Mungkin orang pun Dah ambil mudah lah Selalu kita kata Dah tak ada dah Sebenarnya dia masih ada Cuma dia banyak Yang terkesan Dengan penyakit TV ni Ialah daripada Yang sosioekonomik rendah Dari segi Sebab mereka Mungkin tidak mempunyai Zat makanan Kurang zat makanan Jadi Ventilasi yang tidak baik Contohnya Perumahan setinggal Jadi mereka lebih terkesan Tetapi Dari KKM memang Sentiasa Menjalankan tindakan kawalan Dan dari segi Aktiviti promosi pun Memang kita ada Membuat sambutan lah Hari TV sebagai satu cara Untuk Mewawakan ni Memang pada bulan Mac setiap tahun Contohnya pada awal tahun ni Kita Sambutan tu Diadakan di Terengganu Baik Jadi memang Kita sentiasa Berterusan lah Ya Sebab saya pasti Kadang-kadang bila kita Tidak faham tentang Sesuatu penyakit tu Dan kita nampak Perkara itu tular Jadi kita pun mula Berkongsi dan Ketakutan tu Melebihi daripada Kita punya ilmu Sebenarnya Jadi hari ni Soalnya doktor Telah menerangkan Kepada kita semua Iaitu tentang Penyakit TV Dan juga Asio penerangan Jadi doktor mungkin Boleh bagi nasihat Untuk saya dan Fatri Dan semua penonton Tentang penyakit TV Dari satu sudut Saya rasa bagus Bila masyarakat tu Alert kan Kejadian yang berlaku Di sekeliling Tapi Peranan masyarakat Sebenarnya Kalau ada Yang kita nasihatkan Kalau ada mengalami Sintem seperti yang Kita nyatakan Kena pergi Dapatkan pemeriksaan Dan jalani ujian Kalau kita tahu Kita ada Perdedahan Orang sekitar kita Ada penyakit TV Kita pun sendiri Walaupun tanpa gejala Perlu jalan Saringan Dan juga Yang paling penting Stigma Kadang-kadang Kita tak tahu Pesat penyakit tu Kita pulaukan dia kan Sebagai ahli keluarga Dan kawan kepada mereka Yang mengidap penyakit TV Patutnya kita memberikan Mereka sokongan Emosi Sosial Sebab nak perlu Tempoh rawatan yang lama kan Jadi itulah nasihat saya Supaya Masyarakat aware lah Rujuk pada yang Pakar Jangan buat Faktor sendiri Jangan menjadi pakar sendiri Dan dapatkan rawatan Kita ada ubat Untuk merawatnya Dan juga dapat pulihnya Sebenarnya Terima kasih kepada Dr. Siti Hafsah Abdul Halim Pakar Perubatan Kisian Awam Sektor Kawalan TB Kustam Bahkan Kawalan Penyakit KKM Berkongsi tentang TB Berhari ini Semoga kita mendapat Maklumat yang terbaik Dan juga Kalau ada Maklumat-maklumat Kita dapat membantu Mereka yang terjas Ataupun takut Untuk berjumpa dengan doktor Yang mana kita dapatkan rawatan Semoga kita dapat sembuh Dan kembali pulih Dan stigma tu Jangan pulaukan Tanpa mengetahui Apa perkara yang sebenar Betul Terima kasih doktor Sekali lagi Dan sebenarnya Sebentar lagi Saya dengan Fatfi Akan bersama dengan Rakan kami Yang bukan di sini Tapi beliau berada Di Kelantan Sekarang dah November Disember itu bertahun Tentang monsur Jadi kita nak tahu Perkembangan Di pusat penempatan ke Persiapan untuk Musibahan Ciri MHI Baik kembali di MHI Dan hari ini Kita nak membawa Bagaimana persiapan Ataupun keadaan Semasa di Kelantan Sebab kita pun Sedarilah November Disember Memang musim baji Dan lalu kita buat Tingjawan dulu pun Memanglah Memang ada pusat penempatan Yang aktif Untuk membantu Pusat penempatan sementara Dan juga mereka pun Yang di kawasan terjas pun Dan pengalaman yang luas Apa yang perlu dilakukan Apa yang perlu dibawa Persiapan-persiapan Yang perlu ketika Banji melanda Dan tentunya Mungkin ada Antara penonton kami Yang berada di Pantai Timur Mungkin ada yang terkesan Mungkin ada yang tidak terkesan Tapi kami di sini Cuba membawakan Apa agaknya Update yang terbaru Untuk kalian semua Jadi Mungkin kita nak kongsikan sedikit Cuaca semasa Kalau anda boleh lihat Di skrin Itu di Terengganu Hujan Lepas itu Kita ada di mana Di Kuala Lumpur Di Kuala Lumpur Memang cerah Buat masa ini Dan juga ada di negeri Tapi kebanyakannya Di Pantai Timur Memang hujan Jadi Di Sabah juga Sebabarnya dikabarkan Cuaca tidak berapa baik Dan kita perhatikan Memang ada maklumat Seperti amaran Ribut dan sebagainya Terutama mereka yang terlibat Dengan usaha Penangkat pendidikan Semua Mereka yang taklimat Mereka lebih sedia arif Daripada Organisasi yang memantau Bagi kita nak bersama dengan Asri Badun Yang berada di Kampung Tersan Rato Banjang Kelantan Yang bersedia untuk berikan laporan bagaimana Itu segala imbas Berada di kawasan yang Sedang Banjir Dalam sampan Al-Isri Badun Silakan untuk laporannya Silakan Asri Assalamualaikum Selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini Terima kasih Fitri Yahya Dan juga Dayabakar Pagi kami Sebenarnya Di Kampung Tersang Rantau Panjang Kelantan ini Masih Belum menemui hangatnya Mentari pagi Kerana Di kawasan sini Kalau dapat dilihat Saya Di paras ketinggian Lebih kurang 2 meter Daripada dasar laut Dasar laut Dasar yang pada awalnya Adalah Daratan Dan air ini naik Daripada Sungai Sungai yang dikenali Sebagai sungai Lancang Sungai Lacang Yang Naik ke sini Dan pada akhirnya Sampai ke hari ini Banjir ini adalah Banjir temenung Ini kalau saya Selam ke bawah ini Memang takkan jumpa lagi dah Baik Insya Allah saya akan Berjumpa dengan Tuan rumah Yang masih lagi Kekal berada Di rumah Untuk Ada faktor-faktor Tertentu Boleh bang Dan juga saya Dibawa oleh Abang Bumbo Siapa nama bang Suhaimi Terima kasih banyak Bang Suami Kerana memastikan kami Dalam keadaan yang selamat Dan inilah rutin Harian Para warga Di sini Setiap kali Pukul Lebih kurang dalam Pukul 10 9.30 Ke pukul 10 Mereka akan Ke rumah masing-masing Sekiranya mereka dipindahkan Di PPS SK Tokde Jadi hari-hari Mereka akan ke Rumah mereka Untuk memastikan Keadaan rumah Berada dalam keadaan yang selamat Assalamualaikum Encik Nordin Apa khabar Assalamualaikum Siap Encik Nordin Siap Alhamdulillah Kita masuk Mungkin Encik Nordin Encik Nordin Masih lagi Kekal di rumah Mungkin ada Faktor-faktor itu sendiri Mungkin Encik Nordin boleh ceritakan Yalah Sikit sebanyak Faktor keselamatan Rumah-rumah Rumah-rumah kat sini Rumah ayah Rumah saya sendiri Itu yang saya Masih lagi kat rumah ni Kalau ikutkan Dekat sini ada lebih kurang Untuk kawasan sini saja Lebih kurang dalam 62 biji rumah Dan untuk Bahagian ini saja Lebih kurang dalam 5 biji macam itu Lebih kurang 5 biji Jadi mungkin inilah rutin Harian mereka Daripada PPS Ke rumah masing-masing Mengambil Barang-barang Ataupun Segala Nak pastikan segala Kelampakan rumah Berada dalam Keadaan yang selamat Mungkin daripada Encik Nordin sendiri Boleh ceritakan Keluarga Ada keluarga yang masih Di PPS Atau macam mana Ada Anak Ayah kat sana Anak dengan ayah Dekat sana Anak Tiga orang di sana Saya fahamkan Mungkin Ada hari-hari Mereka akan ke sini Atau macam mana Bergilir-gilir lah Bergilir Kadang-kadang Saya duduk kat sana Dia balik Ke sini Mungkin aktiviti Pada hari ini Bersama saya pun Nampak ada Isteri Encik Nordin Berada di sini Untuk menyediakan Makanan Harian Dan juga Akan ada Pulang ke sini Untuk makan Atau macam mana Dia dekat sana Ada dia bagi makan Dia bagi makan Cuma kat rumah ni Standby je lah Ok jom Kita bergerak Ke depan sikit tuan Jadi Kalau nampak Keadaan banji ni Ini Pada tahap Air paras air Yang macam mana Encik Nordin Dan sekeluarga Akan pindah sepenuhnya Ke PPS Saya akan pindahlah Bila dah Dalam 8 enci lagi Nak naik Atau rumah tu Saya dah pindah dah Pergi sekolah Saya pindah Pergi sekolah lah Biasa dalam waktu Macam mana Biasa kalau Biasanya hujan malam kan Jadi mungkin Paras air tu Kita tak dapat Nak jangka Paras mana kan Mungkin Encik Nordin sendiri Akan setiasa Berjaga-jaga Atau macam mana Setiap kali melihat Paras air Atau macam mana Macam itulah Kalau malam Malam Tak tidur lah Oh tak tidur Kalau sempat tu Kalau sempat tu Kira ok lah Pagi saya baru Pergi sekolah lah Di bahagian Kiri ini adalah Sungai Lancang Sungai Lancang Dan di bahagian Kanan pula Adalah Sungai Golok Yang terletak Kira-kira Tidak jauh Lebih kurang Dalam 80 meter Daripada Kediaman Di sini Mungkin Encik Nordin boleh ceritakan Keadaan banjir Waktu sebelum ini Macam mana Paras airnya Dan macam mana Waktu sebelum Sebelum Benteng Haa betul Dulu dia Tak tinggi Air 2014 pun Haa Jalan tu boleh Letak kereta lagi lah Kereta motor tu Tak boleh pindah lah Letak kat sini je Haa Tapi sekarang ni Atas jalan tu pun Dah Haa 7 kaki 8 kaki Dah jalan Waktu banjir Bulan 2 hari tu Haa Paras airnya Kalau boleh dapat Ditunjukkan macam mana Paras air Haa Paras air Lebih kurang ni lah Yang nampak ni lah Sejekal je Haa Yang nampak Haa Cumi ni Cumi yang bawah Sleding ni Sejekal je Sejekal je Jadi pada waktu tu Memang segera ke PPS Haa Masa tu Saya duduk kat sana lah Haa Jadi setiap kali Akan balik lah Macam Encik Nordin ceritakan Pagi lepas sarapan sana Saya balik lah Saya balik tengok kat rumah Haa Tengok kat kat kampung Pusing-pusing dulu Haa Cuma nak Nak Masuk kat dalam rumah ni Tak boleh lah Haa Nak masuk tak boleh lah Cuma pusing-pusing tak Balik Pergi Sekolah balik Jadi untuk mendapatkan makanan Harian macam mana Ada tanaman Ataupun Ternakan pula macam mana Saya difahamkan Ada bela lembu Dan juga ayam Di sekeliling itik Dan bagaimana Macam ayah tu Dia lembu dia tu Dia buat Naik atas bukit Tokdeh sana Haa Kat Depan pada sekolah tu Dia ada Tinggi sikit situ Haa Dia letak sana Lembu Habis kereta-kereta Semua akan duduk dekat Sanalah Dekat Tokdeh Haa Duduk sana lah Kereta-kereta Motor apa Semua Semua Stay kat sana lah Haa Encik Nudin semalam Saya bersama dengan Pihak Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Kelantan Ada meninjau di beberapa kawasan Di tempat lain Namun Ada juga beberapa kawasan Dalam satu kampung Haa Melibatkan Lebih kurang ada Seratus Lebih daripada seratus Biji buah rumah Tapi kawasannya Sukar untuk dimasuki Sebab kadang-kadang Ada yang terputus hubungan Tapi kita nampak jalan Jalan selepas itu pula Ada banjir Selepas itu Terputus hubungan Jadi mereka terpaksa Berdiam di rumah Sampailah pihak bomba datang Menggunakan lori Tak boleh masuk langsung Kalau kita pakai Kereta Pacuan empat roda Dan sebagainya Tidak boleh dimasuki Laluan itu Dan Kalau dapat dikongsikan Kalau paras ini Sampai dua meter Kalau anda boleh lihat Di hujung sana Itu adalah pokok tebu Yang kita tahu Kalau Pokok tebu Kalau Tumbuh Dan Sampai tempoh matangnya Ketinggiannya Boleh mencecah Hampir tiga meter Tapi Saya dari situ tadi Itu lebih kurang Dah sampai pucuk Pucuk pohon tebu Jadi Ketinggiannya Mungkin lebih Daripada dua meter Jadi Saya nak Pesan Daripada TV3 Kami mohon kepada anda Yang berada Di kawasan yang Ada risiko banjir Untuk sentiasa Pastikan Keselamatan anda Di kawal rapi Dan Sentiasa Mengikut perkembangan cuaca Dari semasa ke semasa Dan terima kasih Cikgu Deng Kami tengah Sudi meluangkan masa Bersama kami Dan Itu sahaja Saya dapat Kongsikan Daripada Rantau panjang Lain-lain Perkembangan akan Saya bawakan Dari semasa ke semasa Saya Asri Badrun Untuk Malaysia Hari ini Kembali ke studio Terima kasih Terima kasih Itu dia Tadi saya Sempat berbincang Macam sungai Ya betul Nampak Macam Seperti Macam mana Air nak surut Terbenung Itu dia Gambaran yang dapat Kami berikan langsung Untuk anda Terima kasih Berkuasa Untuk Lihat sebentar Selepas ini Kita akan Kongsikan sedikit Apakah Paparan atau Pemberitian terbaru Pada anda Jangan Kauan mana Terus bersama Dengan kami Dalam Malaysia Hari ini Baik kembali Bersama kami Dalam Malaysia Hari ini Dan saya nak Kongsi Di Harian Metro Satu berita Menyayat hati Sebenarnya Iaitu tentang Kereta Dinaiki Terbakar Bayi Rentung Bapa Melecur Dan seorang wanita Itu Hanya mampu Menjerit Melihat kereta Dinaiki Suami dan anak Dia terbakar Selepas Melanggar Pembahagi jalan Di Kuala Krai Kelantan Pagi semalam Dan wanita itu Mengalami cedera ringan Manakala bayinya Rentung Dan suaminya Pula melecur 80% Dan ini Sebenarnya Ada satu video Yang tular Di sosial media Kalau kita saksikan Memang sebagai Seorang ibu Memang sangat Sedih Dan meruntun hati Dia sangat terkesan Ya Kita tambahkan Ujian ini Baik Saya nak kongsikan Ikuti Whatsapp Channel Waktu Solat Malaysia Untuk dapatkan Doa-doa harian Pelbagai info Menarik Tentang agama Dan ilmu Yang berfahat Hanya di Waktu Solat Malaysia Ya Itu dia Kita kongsikan Di skrin anda boleh saksikan Dan sebenarnya Bercakap tentang esok Topik yang agak Topik penting Topik penting Dan topik yang Saya pun sama Saya pun turut terkesan Sebab anak-anak kita Dipijak Kemudian ada sampai Yalah ada kes Sampai koma Sampai meninggal Ini perlu dan juga Penting untuk disegerakan Dari segi pemantauan Ya itu Tajuk Tajuknya untuk esok adalah Bully dalam kalangan Pelajar sekolah Ya kalau dikatakan Dulu selalu berlaku Tidak Sampai ke hari ini Daripada sekolah rendah Ke sekolah menengah Sekolah asrama Ataupun tidak Masih berlaku Yang untuk pelajar perempuan Kalau saya tengok video itu Fatri Saya sejujurnya Memang rasa Darah saya rasa Sabar-sabar Ibu Hamil Sabar ya Yang penting kita Jaga diri Yang penting Kasih takkan berubah Ya Kasih takkan berubah Cinta hanya satu Kita jumpa lagi Itu dia Pantun penutup daripada Fatri Yahya Kita jumpa esok Di Malaysia hari ini Assalamualaikum semua Assalamualaikum